Intro Hey yo, what's up Sobat Juna? Pertarungan sadis Mike Tyson di dalam maupun di luar ring udah kita bahas dalam video sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan karir Mike Tyson untuk sampai pada gelar juara tinju dunia. Udah penasaran dengan keseruannya? Makanya tonton video ini sampai selesai. Eh tapi tunggu dulu, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan tombol loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia kelanjutan perjalanan si legenda tinju dunia Mike Tyson Fancy Junaway. Langsung aja, check away. Kehebatan tinju Mike Tyson semakin diakui oleh dunia. Setelah makin kondang dengan kaos super cepat saat melawan Marvis Frazier, Tyson makin percaya diri kembali ke atas ring. Kali ini lawannya adalah seorang petinju asal Kuba yang konon menjadi salah satu lawan paling tanggung yang pernah dihadapi Mike Tyson. Dia adalah Jose Ribalta. 17 Agustus 1986, Mike Tyson versus Jose Ribalta. Trump, Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, US. Pat Putnam, seorang sports illustrator, mungkin membuatnya yang terbaik. Saat gol ini digelar, Ribalta memiliki tinggi badan sekitar 198 cm, sedangkan Mike Tyson hanya 180-an cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi, seorang suri mencobanya pergi sebuah Milwaukee. Tidak mencobanya pergi ke Tyson. Tremendus body shots, apa yang mencobanya! Estados! Lepas! Lepas! Lepas mencobanya pergi ke Tyson. And there itu remaja pada business. Jungs! 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 Di ronde ke-8, Rivalta terpental di dinding ring, sampai pelindung giginya pun ikut terpental keluar dari mulut. Setelah kembali berdiri, Wasik pun menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan TKO untuk si leher beton. Setelah pertempuran habis-habisan melawan Jose Rivalta, Mike Tyson kembali ke atas ring 6 September 1986. Mike Tyson vs Alfonso Radliffe, Las Vegas Hilton Winchester Nevada US. Sepanjang ronde pertama, Mike Tyson terus-menerus mengejar Radliffe. Dan di menit ke-1 lebih 20 detik, ronde ke-2 ating Jude Tyson melayang dengan keras ke arah Radliffe. David Perl melihat sangat jauh. Dan itu saja, sudah selesai. Sebenarnya, saya tidak mau siapa yang berpikir bahwa saya ingin mengetahui. Tapi saya berpikir dengan satu tangan karena saya terletak ketika saya 18 tahun. Dan saya berpikir dengan Mike Tyson, Pinkman, Thomas Tender, Spoon. Semua orang yang saya melakukan kontrak dengan, saya berpikir. Setelah pertarungan tersebut, ia mulai mengincar gelar juara. WBC Heavyweight saat itu tengah berada dalam genggaman Trevor Bearbeek. Bearbeek adalah petinju yang bertarung sejak dekade 70-an dan pernah berhadapan dengan petinju legendaris Muhammad Ali. Pertarungan itu digelar pada tahun 1981, karena itu adalah duel terakhir Muhammad Ali di dalam ring tinju. Bearbeek dengan sadis tanpa ampun menghabisi Ali di atas ring. Robert Charles kembali kembali lagi. Kau tidak melakukannya sekarang. Aku akan membunuh dia. Aku tahu, dia melakukannya. Dia melakukannya dengan sangat keras dengan semua yang dia punya. Ali tidak mempunyai apa-apa. Dia mencoba membunuhnya. Aku berpikir, saya tidak menunggu sampai saya mendapatkan dia. Dia dan Larry di rumah. 22 November 1986, Mike Tyson vs Trevor Bearbeek. Las Vegas Hilton Winchester, Nevada, US. 시다ya masanya dia kimutu ditemui. Lihatlahi suatu yang bertump妳ar. Mike Tyson men devicehkan untuk dia di sana, Dia mensamu dengan wykcana perjalanan di langit di. Yang stood byin aleas kartu-tor male. Berbeek. D13 mencoba melakukannya. Danangnya lick baoan dari baru. Nah 없습니다 jumbo dia tidak boleh berke는这么 many orang lain. Terima kasih telah menonton! Menit kedua lebih 35 detik dengan predikat TKO. Dengan itu juga Tyson berhasil merebut kejuaraan WBC Heavyweight yang selama ini ada di tangan Trevor Burbank dan menjadikannya juara tinjuk kelas berat termuda dalam sejarah. Selanjutnya Mike Tyson membidik James Smith yang saat itu memegang kelar kejuaraan WBA Heavyweight. 7 Maret 1987 Mike Tyson vs James Bond Crusher Smith Las Vegas Hilton Winchester Nevada US. Kali ini lawan Mike Tyson adalah salah satu petinju tangguh yang sulit dirobohkan. Bahkan Tyson membutuhkan 12 ronde. Terima kasih telah menonton! Dengan kemenangan akhirnya Tyson berhasil merebut kelar juara WBA Heavyweight dari tangan James Smith. Dengan dua gelar kejuaraan yang disandangnya Tyson kembali berduel untuk menjemput kemenangan ke-30. 30 Mei 1987 Mike Tyson vs Pinklon Thomas Las Vegas Hilton Winchester Nevada US. He holds both the belts. So I respect him. I have to respect him because he's a champion. But the night of the fight, after the bell ring, I have no respect for him at all. Well, not a bad idea against Mike Tyson. Tyson is a 6-1 favorit. Tyson starts out with a right hand. They see that Mike Tyson still works. Still throws punches. Download the jab. As he comes in, he feigns left, he feigns right. There's a big left hand by Tyson. But he throws in a series of combinations. And one of those punches is going to land. But when I say the hero, the key is punch. You see that it breaks the rhythm. The jab breaks the rhythm. Now they're big left hand. Thomas is hurt. On the jaw of Pinklon Thomas. Thomas is in all kinds of trouble. Setelah jual beli serangan sejak ronde pertama hingga kelima di ronde keenam menit kedua, akhirnya si leher beton berhasil merobohkan Pinklon Thomas. And the left hand in every second. Thomas in trouble again. And now Tyson moves in for the kill. Two uppercut to the left hand. Thomas trying to hold on. Serious trouble. And down he goes. Dengan modal dua gelar juara WBA dan WBC Heavyweight, Tyson kembali membidik seorang petinju yang saat itu sedang memegang gelar juara IBF Heavyweight. Penasaran dengan keseruan pertarungan Mike Tyson versus Tony Tucker? Tunggu part selanjutnya. Nah, itu dia kelanjutan perjalanan si legenda tinju dunia Mike Tyson dalam doku Mentor Part 5. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.